Togutil adalah kelompok etnis yang hidup di hutan-hutan secara nomaden di sekitar hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lelobata, Kubekulo, dan Buli yang termasuk dalam Taman Nasional Akita Jawa Lelobata, Kebupaten Halmahera, Provinsi Meloku Utara Tuku ini juga dikenal sebagai suku Tobelo Dalam Suku Togutil dikategorikan sebagai suku terasing yang tinggal di pedalaman Halmahera bagian utara, Halmahera bagian timur, dan Halmahera bagian tengah Kehidupan mereka masih sangat tergantung pada keberadaan hutan-hutan asli Mereka bermukim secara berkelompok di sekitar sungai Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu, bambu, dan beratap daun palem dan sejenisnya Umumnya rumah mereka tidak berdinding dan hanya berlantai papan panggung Kepemimpinan yang penting dalam masyarakat Togutil Ialah kepala kelompok yang mereka sebut Dimomo Orang yang disebut sebagai Dimomo ini Biasanya seorang laki-laki senior yang kuat, berpengalaman, dan bijaksana Lebih utama lagi dia harus menguasai hukum adat dan kesejahteraan masyarakatnya Pengaruh masyarakat sekitar menyebabkan mereka juga mengenal tokoh kapitan Yakni kepala perang seandainya diserang musuh Suku Togutil sendiri merupakan suku yang memiliki tingkat waspadaan tinggi Mereka cenderung menaruh rasa curiga terhadap orang luar yang mereka temui Mereka merasa keberadaan orang dari luar adalah sebuah ancaman bagi mereka Dan jika sudah merasa terancam, mereka akan melakukan penyerangan Tidak sedikit dari penyerangan suku Togutil ini akhirnya memakan korban jiwa Tercatat lebih dari 15 kasus pembunuhan dan beberapa kasus orang hilang di hutan Halmahera Dari jumlah kasus tersebut, para korban rata-rata ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan Bahkan beberapa kasus diantaranya, korban ditemukan terpotong menjadi beberapa bagian Bahkan sebagian korban lainnya tidak ditemukan isi perutnya Beberapa orang diantaranya yang menjadi korban di hutan Halmahera ini Adalah penambang, pencari kayu gaharu, anggota bebinsa, hingga penduduk yang sedang berkebun Pembunuhan dengan cara yang sadis memang kerap terjadi di hutan Halmahera Bahkan ada sumber yang mengatakan hal itu terjadi karena beberapa kelompok suku Togutil ini masih ada yang kanibal Konon beberapa kasus mutilasi dan isi perutnya yang hilang dijadikan santapan oleh mereka Walaupun hal ini patut dipertanyakan kebenarannya Akan tetapi, cerita ini diihakkan oleh beberapa masyarakat setempat Cerita kanibalisme suku Togutil memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Halmahera Mengingat korban-korban yang ditemukan kerap kali sudah terpotong-potong Dan bagian isi perutnya seringkali hilang Sampai saat ini, polisi masih sulit menangani kasus ini Mengingat hutan di sana masih tergolong liar Sementara kelompok suku tersebut yang terus berpindah-pindah Ditambah lagi kendala bahasa mereka yang cukup sulit dipahami Karena masyarakat Togutil tidak mengenal bahasa Indonesia Sebenarnya, suku Togutil sendiri tidak mau disebut orang Togutil Karena nama tersebut bermakna terbelakang Beberapa di antara mereka kini sudah mulai bersosialisasi dengan masyarakat umum sekitarnya Terkadang mereka keluar hutan untuk meminta sumbangan beras Makanan hingga rokok Walaupun tetap sulit untuk diajak berkomunikasi Karena mereka hanya berbicara dengan menggunakan bahasa Tobelo kuno Bahasa yang bahkan sudah ditinggalkan oleh masyarakat Tobelo itu sendiri Bahkan tidak banyak masyarakat Tobelo yang tahu bahasa Tobelo kuno Dalam kesehariannya, mereka hidup dari memukul sagu, berburu babi, rusa, dan mencari ikan di sungai Mereka juga mengumpulkan telur megapoda, damar, dan tanduk rusa Untuk dijual kepada orang-orang di pesisir Kebun-kebun mereka ditanami dengan pisang, ketela, ubi jalar, pepaya, dan tebu Namun karena mereka suka berpindah-pindah, kebun-kebun tidak diusahakan secara intensif Dengan demikian, bagaimana umumnya di daerah-daerah yang memiliki suku primitif Hutan di daerah ini tidak memperlihatkan adanya gangguan yang berarti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!